. Diduga rasis, Marco Sandi dan Yabes Roni ngamuk dengan supporter Singapura ini, sebutan asteris 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 enghitam. Laga luar biasa terjadi pada leg kedua semifinal piala AFF 2020 antara timnas Indonesia melawan Singapura. Tak hanya berlangsung panas di dalam lapangan, namun juga di luar lapangan. Pada laga leg kedua semifinal piala AFF 2020, timnas Indonesia berhasil menang 4-2 atas Singapura di Stadion Nasional, Singapura, Sabtu, tanggal 25 Desember 2021. Ada juga momen beberapa pemain Indonesia terlibat adu mulut dengan supporter Singapura. Pemain timnas Indonesia yang memberikan dukungan di tribun karena tak bisa ikut bermain akibat beberapa alasan mendapatkan provokasi dari supporter Singapura. Dalam video yang beredar di sosial media, terlihat Marco Sandi merauje serta Yabes Roni yang duduk bersama dengan beberapa pemain lain seperti Ryuji Utomo dan kawan-kawan. Terlihat emosi dan marah-marah, Marco Sandi dan Yabes Roni terlihat sangat emosi setelah mendengar provokasi dari supporter tepat saat Singapura melakukan tendangan penalti ke gawang Nadeo Argawinata. Memang tidak terdengar jelas provokasi apa yang terlontar dari supporter Singapura. Tetapi, media sosial Twitter ramai memperbincangkan bahwa kejadian yang menimpa dua pemain tersebut diduga sebagai perlakuan rasialis. Dalam video itu juga terlihat Ryuji Utomo mencoba untuk menenangkan Marco Sandi yang terlihat emosi dan ingin mendatangi supporter. Risky Ridho bahkan terlihat juga emosi akan kejadian itu sehingga para pemain timnas Indonesia yang lain ikut berdiri. Kejadian itu pun membuat pihak keamanan mendatangi dan berusaha menenangkan para pemain yang terlihat emosi tersebut. Akhirnya para pemain terlihat sedikit tenang walaupun berbagai ucapan datang mengalir begitu saja dari supporter Singapura. Dalam video terdengar ada ucapan rasialis, meski tidak begitu jelas, tetapi beberapa kata makian seperti An Asteris Inc. juga datang kepada pemain timnas. Dalam Instagram story etnik Mikhail Razak terlihat jelas menyebut An Asteris Inc. hitam. Meski video dari Instagramnya telah dihapus, tetapi bolasport.com berhasil mengabadikannya.